Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoyoyo FM Kembali lagi Semoga abdulillah Oke guys Kembali lagi di konten Review Indomie Jadi hari ini Gue mau review Indomie Kalian sudah lihat Di thumbnail Indomie Mie goreng rendang Ini gokil banget Jadi ini konten kedua Gue yang ngerasain Masakan daerah Kampung gue itu Sematera Barat Iya guys Iya gokil banget cuo Jadi sebelum lanjut lagi Langkah baiknya Kalian klik tombol subscribe Super komen di 1000 subscriber Karena di 1000 subscriber Nanti akan ada giveaway gadget dari gue Dan terima kasih Yang sudah subscribe Semoga rezeki kalian Dilaajarkan oleh Tuhan yang maizah Amin Amin Oke guys Langsung aja ya Kita masak Langsung otw Dapur ya cuo Sorry sorry guys Videonya terhenti Sebelum lanjut lagi Nonton videonya Alangkah baiknya Kalian subscribe Subscribe channel ini Untuk mensupport saya Buat upload video Hampir setiap hari Cari tombol warna merah Di bawah video ini Yang ada tulisan subscribe Mulai dari sekarang Klik subscribe Klik subscribe Kalau sudah subscribe Thank you for your subscribe I hope you enjoy Watching my video Oke guys Gila Sudah sampai Di dapur kita cuo Oke Jadi Langsung aja nih ya Gue mau masak Indomie goreng rendang Dua bungkus sekaligus Seperti di video sebelumnya Disana gue bilang Gue kalau makan Mie goreng tuh harus dua Maik cukup satu Kecuali beda ya Maik mie kuah Mie kuah Karena ada kuahnya Jadi Cukup aja satu Dan gue bakal tambah telur Biar penik Maco Oke Langsung aja nih Gue lagi nunggu airnya mendidih Jadi gue langsung aja Gue buka Bumbunya tuh kayak gimana Jadi yang kalau Kalian belum tau Bumbunya tuh kayak gimana Dan kalian belum Pernah makan Indomie rendang ini Gue akan kasih tau Kayak gimana Oke Oke guys Jadi Indomie goreng rendang itu Terdiri dari Berapa ya Dua plastik bumbu lah Kalian bisa Buta Tapi ini ada Empat Bumbu Gitu Ini kayak bumbu rendangnya Terus ini kecapnya Terus ini Samba Cabai Terus ini bumbu Pelengkapnya ya Kalau kalian belum tau Ini dia tuh Bumbu-bumbunya Dan ini sih Bumbu Indomie goreng rendang ini Viralnya udah lama banget ya Jadi Mungkin kalian udah pernah ngerasain juga Nah gue tadi tuh Nantilah Pas makan ya Gue jelasin Kenapa gue bisa Nge-review Indomie goreng rendang Oke Gue Jadi langsung aja Gue masak dulu Oke guys Ini dia Bumbunya Setelah dibuka Dari bungkusannya Kayak gini Bentukannya Sudah bisa liat Langsung aja Gue mau masak dulu Habis itu Kita langsung Makan-makan Cuok A few moments later Six and a half hours later Two thousand years later Sub indo by broth3rmax Oke guys Sudah sampai nih Guys Gila Inilah bentukannya ya Mie-nya ya guys Kalian juga udah bisa liat Tadi Sudah mateng tuh Kayak gimana ya Dia warnanya tuh Agak coklat ya Kalau mie biasa tuh Coklatnya Nggak terlalu coklat Kayak gini Terus Dia ada Serbuk-serbuk cabainya Karena dikasih cabai Kalau mie biasa Nggak ada ya Tapi kalau Indom mie goreng Di kampung gue Yang original Dia nggak ada Saosnya guys Adanya Serbuk cabai doang Apa emang Setiap daerah Kayak gitu Beda-beda Komen di bawah ya Soalnya Di Jakarta ini Dia ada sausnya Ya kan Bumbu Pertama Kan dia juga Ada dua bungkus Kalau Indom mie goreng Biasa Yang satu Itu bumbu pelengkap Sama Bong goreng Dan Yang satu lagi Kususan kedua Yaitu Kecap Saos Sama Minyak sayur Ya Nah kalau Di kampung gue Di Sumatera Barat sana Indom mie gorengnya Cuman dua bung Dua bungkusan Bumbunya Yang satu Bumbu pelengkap Sama Sebuk cabai Bawang gorengnya Nggak ada Dan yang satu lagi Minyak sayur Sama kecap doang Udah gitu doang Tunggu Kok aneh Gitu Indom mie goreng Sini Begitu Apa Indom mie goreng Di daerah kalian Kayak gitu Komen deh Bila di bawah dah Langsung aja Gue review nih Dari kemasannya dulu Ya guys ya Ini kemasannya Indom mie goreng rendang ya Gue Seneng banget sih Bangga banget Sama Indomie ini Kenapa Satu dia Mempromosikan Masakan daerah-daerah Di seluruh Indonesia ini Masakan Nusantara Habis itu Abis itu kedua Dia Membuat rasa Dari kampung gua Gitu Sumatera Barat Satu Soto Padang Satu lagi Indomie rendang Uh gila Ini bener-bener keren banget sih guys Mie kuahnya ada Mie gorengnya ada Uh oke Oke Semoga Indomie Memperbanyak rasa-rasa Cita Apa Memperbanyak rasa-rasa Indomie goreng Yang di Nusantara ini guys Semoga lah Amin Oke Langsung aja Tanpa basa-basis Cenah-cenut Kita Cobain langsung Indominya Ini sebenernya Gue udah pernah nyobain Mungkin kalian juga udah pernah nyobain Tapi disini Pasti adalah Yang belum pernah nyobain ya Walaupun Indomie goreng Itu lama banget Oh iya Dari kemasannya lagi nih Sebelum gue nyobain Kemasannya dulu deh Nah Ini kemasannya ini Gue masih bingung guys Kenapa Kemasannya itu Warna ungu Nih Ya Ada kan Indomie goreng Rica-rica tuh Itu warna merah Mungkin karena Indomie goreng Rica-rica dulu Bungkusannya sama kayak gini Putih Abis itu ada warnanya Mungkin Warna merah ini Indomie goreng Rica-rica dulu Baru Indomie goreng rendang Seharusnya Indomie goreng rendang tuh Merah guys Bagus banget ini Kalo merah Tapi yaudah lah Mungkin lagi udah Udah kebentuk ya Ini bagus sih Menurut gue Lucu aja gitu Indomie goreng Tapi warna ungu gitu Cute-cute Gimana gitu guys Ya Di belakangnya polos Putih Biasa Ya Segitu sih Reviewan gue Dari Bungkusannya Dari Mie nya Kayak tadi gue bilang Pertama Coklatnya agak coklat pekat Dan dia ada serbuk-serbuk cabainya Karena cabainya Ada serbuk cabainya gitu Oke langsung aja kita cobain Suapan pertama nih Ya Bismillahirrohmanirrohim Me goreng rendang ini sih Emang Udah jangan Sanya lagi lah Rasanya tuh gila Cok Nampul abis Kalo Indomie goreng Nomor 2 itu Menurut gue ini nih Indomie goreng rendang Pertama yang original Nomor 2 ratingnya ini Ini bisa gue nilai 9,4 Cok Oke langsung Tapi kembali lagi ya Menurut selera kalian masing-masing Gimana ya Kalo menurut gue ya itu Ini urutan kedua bagi gue Indomie goreng yang paling enak Oh the best banget cok Kita pakein telor ya guys ya Pakein telor Pakein telor Eh langsung Sini ada rasa asinnya guys Manisnya gak terlalu berasa Asinnya Manisnya dikit Tapi asinnya ada Karena ada serbuk cabainya Agak pedas dikit Dikit Jadi kombinnya mantep banget ini Tapi Rasa rendangnya gak ada Menurut gue guys Rasa rendangnya ini Kadang ke Orang sumbar asli ya Gue pasti pernah lah Nyobain Apalagi mah gue juga sering Bikin rendang Gak sering sih Kadang-kadang bikin rendang Yang gue tau rasanya tuh Kayak gimana rendang Tapi ini mantep sih rasa Tambah telor tuh makin mantep cok Ini gurih parah Oke guys gue mau cerita Kenapa gue milih Indomie goreng rendang ini Karena Gue tadi ke Alpamarta dekat Dekat rumah Dan Disitu dia cuman ada Indomie goreng biasa Indomie goreng rendang Indomie goreng rica-rica Terus Mie kuah Kaldu ayam Mie kuah soto Soto Iya soto Terus mie kuah Kari ayam Sama ayam bawang Cuman segitu doang guys Jadi gue bingung Aduh kata gue Lah Kenapa cuman segini Mie-nya kata gue Malah perasaan banyak Sebelum gue Nge-review video ini Eh Sebelum gue bikin video ini Yang video sebelumnya Itu gue pas kesitu ada Indomie collection gitu Itu kan Wukil banget kan Pas banget mau gue review Eh pas kesitu udah abis Ya udahlah Kata gue Indomie goreng rendang dulu aja lah Jadi yaudah Gitu ceritanya Indomie goreng rendang Akhirnya Film terpilih Untuk di review Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi No more abis ni guys Eh In ini suapan terakhir guys suapan terakhir suapan terakhir suapan terakhir suapan terakhir alhamdulillah abis sudah dengan lancar ya guys ya tampak huha huha karena gak pedes oke, karena mie nya sudah abis berarti konten gue juga udah berakhir ya guys ya makasih yang udah nonton dan makasih juga yang udah subscribe semoga rezeki kalian dilancarkan oleh tuan sama Esa dan please support gue meluncur seribu subscriber sekarang sedikit lagi yuk buruan, tinggal klik tombol subscribe nya aja yuk buruan yuk 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 oke, don't forget to walk hard pray hard, always be grateful, always be helpful keep smiling, keep spirit keep humble, never give up, do it until sukses, positive thinking, and stay connected to God emak dulu aja saya pendi, and bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 バイバイ bye bye juk 지금 juk 9 juk jak se cada juk emp Terima kasih telah menonton!